Intro Alhamdulillah kita bersama dalam segmen Hiwara Tarbiya Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Dan untuk kali ini kita akan membicarakan Satu lagi slogan untuk bulan Slogan Persuratan untuk bulan Februari ini Iaitu slogan Persuratan Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan Bagi tahun 2024 Februari Iaitu Menjayakan Wawasan Negara 2035 Jadi mengupas mengenai dengan slogan ini Supaya kita dapat menambah nilai lagi Sebaliknya bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Dr. Haji Abang Hazmin bin Abang Haji Taha Pemangku Timbalan Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Assalamualaikum Tuan Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, apa khabar Tuan Dr. Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, tajuk yang kita dibawakan untuk kalian ini Sebenarnya segmen Hiwara Tarbiya Keputus Bia ini diadakan di rampai pagi Sebulan sekali ya Dan untuk hari ini kita akan Memperkatakan, membicarakan lagi Mengenai dengan satu lagi slogan untuk bulan Februari Iaitu Menjayakan Wawasan Negara 2035 Mungkin ini sebagai mukaddimah Kita akan serahkan dulu kepada Yang Mulia Dr. Haji Untuk menerangkan tajuk kita ini Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-Qa'il Alhamdulillah minasyaitanirrajim Man amila salihan Min thakarin au untha Wahuwa mu'min Wala nuhiyannahu hayatan tayyibah Ila akhir al-ayat Sebelum Masuk kepada Apa namanya tadi Slogan Zinkan bertanya sedikit Pertanyaan Kalau masih ingat dulu Masa Kanak-kanak Cita-cita mau jadi apa Jadi ketani di wawancara Tanyakan mengenai dengan cita-cita ketani Pada waktu kanak-kanak Kalau saya sendiri Pada waktu kanak-kanak Di peringkat sekolah rendah Cita-cita Satu kan mahu jadi Nurse Ataupun jururawat Sebabnya itu Kerana mungkin Salah satunya Melihat seragamnya yang kemas Dan cara Pembawaan Jururawat Atunya orang merawat Tan sumpamanya Mungkin Mungkin atukali Menjadikan Kan mahu Jadi nurse Sekarang masih lagi nampak Membuatkan orang senang Orang sekerja itu merasa senang Walaupun bukan di hospital Tapi dengan gaya dan cara yang berbeza Kalau saya pula Dulu saya ingin menjadi seorang peguam Kerana saya suka bercakap Dan usulnya macam Oh Menjadi seorang peguam ini Ialah ada karismanya Walaupun ini masih lagi ada elemen mencakap atul Sebagai seorang Jadi macam mana itu doktor Keadaannya Kalau orang tersasar daripada cita-cita Semasa dah ambil tattoo Ini adalah perkara biasa Tersasar Tapi Tujuannya masih Masih tercapai Misalnya tadi melihat Nurse itu Itulah hidup A good life Ataupun Kalau dalam ayat yang saya bacakan tadi Hayatan tayibah Hidup yang Yang baik itu adalah cuma itu Tapi Ada banyak lagi Hidup baik yang Nurse mestinya dalam satu Corak saja Kemudian pertanyaan kedua Nanti kalau sudah pencen Sebenarnya 55 tahun 60 Kan jadi apa? Oh Kalau semasa pencen Apa yang diharapkan Apa yang diharapkan Diharapkan Masih lagi sehat Sebenarnya Masih lagi menggekalkan Keafiatan Dan dapat meluangkan masa Bersama dengan keluarga Itu yang saya harapkan Begitulah ya Kalau buat masa ini Mudah-mudahan dipanjangkan umur Sehingga Pada tahap umur pencen Apabila ada kesempatan itu Ingin benar-benar Menikmati kehidupan Bersama keluarga Dan kalau Mereka memang ditakdirkan Jumlah kali Dr. Raji Ada dapat mengusahakan Perusahaan Mungkin ingin Cuma itulah Melihat pada keadaan Kerana Buat masa ini Kita tahu apa berlaku di hadapan Kita ini berimpian Dan memasak angan-angan Itu kena mampu Ya Bagaimana itu Dr.? Okey kalau Terima kasih Macam angan-angan Tapi Ia dekat dengan Cita-cita Maksudnya Kalau kita ini Lihat kepada Sogan kita ini Yang berbunyi Menjayakan Awasan 2035 Kemudian Kita ini Dalam bulan Februari Kita ini ada tema Hari Kebangsaan Kalau anda silap Bersatu Mencapai cita negara Betul Cita-cita Ataupun cita negara Kalau ini cita pribadi Tapi yang ini adalah cita negara Dan Cita adalah kata lain Bagi wawasan Cuma Ini untuk tempoh Kemana Semacam ini Kita ini tetapkan Wawasan 2035 Ya Artinya Apa Macam mana kita ini Melihat negara Pada tahun 2035 Jadi apa Kalau orang Boleh jadi Peguam Orang boleh jadi Doktor Orang boleh jadi Nas Negara jadi apa Jadi secara Ringkasnya Yang selalu kita ini Sebut-sebut Di Brunei ini Ini Jadi negara yang Baldatun Tayyibah Sekali lagi Ada perkitaan Tayyibah Bahasa ini Ayat Al-Quran Setelah dalam Al-Quran Tadi hayatan Tayyibah Juga dalam Al-Quran Baldatun Tayyibah Juga dalam Al-Quran Sebab kita ini Dalam hiwar tarbiyah Tadi akan cuba Melihat slogan Walaupun ia boleh Dilihat dari Pelbagai sudut Tapi dalam hiwaran ini Tadi bencangkan Dari sudut pendidikan Islamnya Jadi Baldatun Tayyibah Itu ada ciri-cirinya Yang di Dalam Al-Quran Disebutkan Ada tafsir-tafsirnya Terutama sekali Keamanan Negara Yang dimaksudkan Dalam Al-Quran Itu yang diceritakan Adalah Sabah Ataupun yang Masa ini Dikenal dengan Yaman Dan Di antara ciri Kebaikannya itu Adalah aman Keamanan itu Sampai orang berjalan Siang atau berjalan malam pun Ia aman Dan dia punya Infrastruktur Apa namanya ini Untuk Berjalan apa ini Ia bisa Itu adalah Salah satu Daripada ciri Negara yang Baik Yang menjanjikan keamanan Macam tadi pun Apabila ditanyakan Nanti kalau sudah Pension Itu Aman rasanya Bersama keluarga Ketenangan Bila keluarga Bayi batun Namun apakah Antara contoh Wawasan Yang telah pun tersebut Dalam agama Islam Dalam Al-Quran Saya percaya Kita semua tahu Dan selalu Kita amalkan Malahan dalam hadith Pernah ada Menyatakan Yang selalu Kita didoakan Setiap hari Kita akan cakap Di radio pun malar Rabbana Atina Fid dunia Hassanah Wa fil akhirati Hassanah Wa qina'adza Benar Sini Wawasan Yang 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 paling atas Sekali yang paling utama Itu adalah Kebaikan di dunia Hassanah Ataupun berwarna Kebaikan juga Yang bagus-bagus Adalah Hassanah Kita ini mau Kebaikan di dunia Tapi Wawasan umat Islam Indah setakat di dunia Wa fil akhirati Hassanah Bukan setakat 2035 Tapi ada Keperluan Untuk meletakkan Jangka masa Taget tertahun Ini sebagai Sebahagian Daripada Wawasan Yang lebih basar Iaitu Kebaikan di dunia Dan juga Kebaikan di akhirat Sebab itu Umat Islam Bila memikirkan Tentang wawasan Indah setakat Memikirkan kebaikan di dunia Tapi ke akhirat juga Dan dalam hal ini Juga Dr. Haji Bagaimana kita ini Melihat bahawa Tema sambutan Hari Kebangsaan Ke-40 Tahunan ini Iaitu bersatu Mencapai cerita negara itu Berkait dengan Apa yang ingin Cuba kita ini Capai Pada wawasan 2035 Sebelum itu Saya anukan sedikit Sejil Dalam beberapa contoh Dalam Al-Quran Misalnya kita Ambil kisah Dalam surah Yusuf Surah Yusuf Ceritanya Bisa ya Itu adalah cerita Yang terbaik Dalam Al-Quran Dan dimana Ada satu wawasan Yang berkaitan Dengan ekonomi Apabila Nabi Yusuf Melihat Kehadapan Melihat kehadapan Satu adalah wawasan Akan berlaku Masalah Keadaan Apa namanya Cuaca Yang indah bersahabat Mungkin setelahnya Akan mengibatkan Hasil tanaman Yang akan berkurang Jadi Apa yang dibuat Adalah merancang Tujuh tahun Akan menanam Banyak Kemudian Beguna dengan cermat-cermat Untuk kegunaan Tujuh tahun Yang akan datang Artinya ada tempoh Kemudian Apa terkaitan Tema Tema Bersatu Mencapai Cita negara Negara Ia Berisi Rakyat Jadi Bukan suatu Cita pribadi Tapi Selama mana Sekiranya kita Mampu melahirkan Rakyat-rakyat Yang mempunyai Cita-cita Yang selari Dengan Wawasan negara Maka Dengan secara Insya Allah Otomatik Kita akan mencapai Wawasan negara Itu sendiri Apabila Dan ini perlunya Kita ini memahami Apa yang diperlukan Perlu kita ini Lakukan sebagai Penjawat Kerajaan Tapi sekarang Dalam Pendekatan Menyeluruh Hall of Nation Approach Bukan saja Penjawat Kerajaan Tetapi juga Orang ramai Masyarakat Secara Aminia Dari Dari segi Apa yang telah Disampaikan Jadi Cita Dan juga Wawasan ini Memang ia Berkaitan Untuk Ketani mencapai Sesuatu Dalam jangka Masa Yang telah Pun ditetapkan Itu pada Tahun 2035 Jadi Mengambil Pengajaran Dari Islam Khas Bagaimana Dari sudut Pendidikan Dalam Konsep Slogan Menjaikan Wawasan Negara 2035 Kita ini Kan melihat Pada Al-Quran Dan Al-Quran Dan Negara Kita ini Memang Sudah Negara Yang Islam Mengamalkan Islam Mungkin Dalam Al-Quran Kita ini Kan Dapati Banyak Tapi Saya akan Fokus Pada Kita ini Ada Wawasan Juga Ataupun Syiar Ataupun Tema Yang Kita ini Julang Tinggi Setiap Hari Di Bendera Kita ini Di Sana Ada Tertulis Ad-daimun Al-muhsinuna Bil-huda Ini Pun Merupakan Suatu Wawasan Yang Bukan Setakat 2035 2035 Adalah Bagian Daripada Ad-daimun Al-muhsinuna Bil-huda Yang Berarti Sentiasa Membuat Kebajikan Dengan Hidayat Artinya Kalau Orang Membuat Kebajikan Ini Dia Sendiri Sudah Baik Jarang Orang Yang Kurang Baik Mungkin Ada Tapi Jarang Orang Indah Mempunyai Kebajikan Dapat Memberikan Kebajikan Jadi Yang Kedua Hata Nama Negara Kita Sudah Darussalam Negara Yang Sejahtera Kata Lain Dalam Dalam Bahasa Melayu Kita Menggunakan Kesejahteraan Dan Kesejahteraan Ini Kalau Refer Balik Ke Arab Adalah Assalam Assalamualaikum Sejahtera Ke Atasmu Dan Negara Kita Adalah Darussalam Yang Sudah Pun Mencapai Kesejahteraan Walaupun Kalau Lihat Sudut Sejarah Dari Segi Saiz Kita Semakin Damit Sejarah Tapi Kesejahteraan Masih Dapat Kekalkan Walaupun Saya Stamit Kalau Dulu Dalam Sejarah Kita Satu Empayar Yang Basar Masa Sekurang Ada Hotel Empire Yang Juga Terkenal Di mata Dunia Tapi Dulu Memang Brunei Sebuah Empayar Yang Besar Dalam Sejarah Kita Alhamdulillah Sehingga Sekarang Dapat Menikmati Keamanan Dan Kesejahteraan Memang Ketani Harapkan Terdapat Dalam Negara Nama Ketani Negara Brunei Darussalam Kalau Ketani Merenung Kembali 40 tahun Terdahulu Semasa Negara Ketani Di Istiaharkan Merdeka Di sana Ketani Sudah melihat Harapan Dan masa depan Brunei Macam mana Tambahan Apabila Adanya Bendera Negara Brunei Darussalam Yang Dinyatakan Dr. Haji Ada tertulis Terterap Kalimah Ataupun Ayat Yang Menyatakan Sentiasa Membuat Kebajikan Dengan Petunjuk Allah Ataupun Hidayah Di sana Kita Sudah melihat Kan Benderaan Merupakan Simbol Kedaulatan Dan Juga Kemegahan Sesebuah Negara Itu Atutah Yang Sebenarnya Menjadi Pasal Kita Dan Perlu Kita Faham Kita Perlu Macam Manapun Keadaan Istilahnya Dalam Bahasa Inggeris By Hope Or By Crook Kita Mesti Mampu Merealisasikan Wawasan Dunia 2013 Sebenarnya Memang Tertera Dari Seawal Lagi 40 Tahun Di mana Ketani Juga dapat Melihat Menerusi Bendera Ketani Yang Mungkin Ada Setengah Ketani Yang Mungkin Kurang Tahu Apa Slogan Yang Terdapat Di Bawah Panji Panji Tersebut Di Ianya Bermakna Memang Kalau Orang Ingin Mengetahui Bagaimana Cara Menghafal Dengan Lagu Negara Bunai Daud Apakah Maksud Slogan Tersebut Sentiasa Membuat Kebajikan Dengan Petunjuk Allah Memang Atulah Cara Ketani Untuk Memotivasikan Diri Dalam Mencapai Wawasan Negara Ketani Dan Saya percaya Berangkali Dr. Raji Ada Cara Dan Perlu Kita Sedari Peranan Kita Ataupun Sebagai Sama-sama Merealisasikan Ataupun Menjahikan Wawasan 2035 Ini Terlalu Balik Kepada Hall of Nation Approach Kalau Institusi Kerjaan Ia akan Dipandu oleh Majikan Masing-masing Untuk Sama-sama Mencapai Tapi Sebagai Masyarakat Secara Umumnya Kita Ambil Salah Satu Saja Sebabnya Dalam Wawasan 2035 Ada Tiga Matlamat Yang Penting Tapi Dia Disuruh Pendidikan Ternyakan Fokus Pada Pendidikan Sendiri Soalnya Dengan Adanya Pendidikan Ternyata Kita Akan Dapat Menjana Ekonomi Yang Baik Dan Apabila Ekonomi Baik Dan Berpendidikan Maka Kita Akan Menjadi Sejahtera Kualiti Hidup Yang Berkualiti Sebabnya Kalau Ekonomi Saja Tanpa Pendidikan Kita Mungkin Jadi Orang Kaya Tapi Yang Pikir Kusut Indah Bahagia Hidupnya Memikirkan Anak Bukan Artinya Bukan Hanya Sudut Keuangan Ataupun Ekonomi Tapi Sudut Pendidikan Jadi Disini Kita Berperanan Membantu Ataupun Sama-sama Sekurang-kurangannya Sebabnya Dalam Matlamat Pendidikan Itu Menghasilkan Warga Negara Yang Baik Apa Maksudnya Baik Baik Adalah Yang Bermanfaat Kepada Negara Itu Adalah Yang Kita Mau Cuma Kalau Misalnya Ia Dapat Memberi Manfaat Ataupun Menyumbang Kepada Negara Paling Kurang Ia Jangan Menjadi Beban Kepada Negara Dan Sudah Pun Bukan Part Solution Jadi Part Of Problem So Kalau Bukan Menjadi Suatu Yang Memerfaat Jangan Jadi Suatu Yang Membebankan Ada Pertengahan Tapi Insya Allah Dengan Pendidikan Kita Dapat Menyumbang Apapun Yang Dapat Memberikan Ia Bermulai Daripada Diri Sendiri Dalam Keluarga Kalau Masa Sudah Merasa Beban Kepada Keluarga Maka Berusaha Untuk Menjadi Lebih Baik Kalaupun Belum Dapat Menyumbang Tapi Jangan Jadi Beban Kepada Keluarga Dan Sekiranya Setiap Kita Melakukan Maka Ini Berimpak Kepada Negara Artinya Setiap Warga Itu Tapi Kita Sudah Dalam Ambitious Banar Kita Yang Seluruh Saya Katakan Kita Ini Masih Di Dunia Kalau Yang Perfek Di Surga Sejak Kalau Selama Dunia Masih Ada Tapi Sekurang Kurangnya Kita Minimize Mengurangkan Misalnya Tahap Kemiskinan Kalau Selama Masih Di Bawah 3% Itu Adalah Suatu Yang Lumrah Tapi Walau Macam Masih Ada 97% Yang Boleh Membantu 3% Hidup Hidup Tidak Ada Yang Berkualiti Sekiranya Tidak Kualiti Rendah Kalau Tidak Kita Tidak Kualiti Tinggi Kalau Tidak Kualiti Rendah Jadi Kita Mesti Memerlukan Itu Keseimbangan Jadi Tanggungjawab Dan Peranan Kita Sebagai Rakyat Dan Penduduk Di Negara Bunai Darussalam Kalau Sekiranya Dalam Tanggungjawab Kita Dan Apa Kita Lakukan Seharian Kita Merasakan Ianya Tidak Memberikan Impak Yang Besar Namun Sebenarnya Yang Paling Minimal Adalah Sentiasa Membuat Kebaikan Betul Jadi Untuk Ketani Ada Kesedaran Untuk Membuat Kebaikan Melalui Medium Pendidikan Kerana Melalui Medium Pendidikan Ketani Beroleh Ilmu Melalui Medium Pendidikan Kita Akan Menjadi Masyarakat Ataupun Rakyat Yang Beradab Ilmu Dan Adab Perlu Selari Bukan Lagi Rakyat Yang Berilmu Dan Mempunyai Adab Yang Tinggi Ini Ia Akan Boleh Memandu InsyaAllah Apapun Organisasinya Hatta Sekecil Organisasi Adalah Keluarga Jadi Perlu Semua Berperanan Ini Saya Nambah Tentang Pendidikan Persoalan Dalam Pendidikan Apakah Ilmu Yang Paling Penting Untuk Dipelajari Ini Dalam Pendidikan Ia Habis Jawapannya Sampai Sentiasa Berulang Tapi Bagi 30 Saat Dalam Islam Ilmu Dibagikan Fardu'ain Fardu'kifaya Fardu'ain Ini Setiap Orang Perlu Belajar Imbadah Termasuk Bahasa Arab Alhamdulillah Tadi Rampai Pagi Yang Dari Tempurung Pun Ada Sabah Al-Khir Dan Puan Pun Banyak Menggunakan Islam Arab Ini Sesuatu Yang Sebenarnya Yang Saya Sebabkan Bahasa Arab Sebab Sebagian Perlu Kita Menyangka Ia Adalah Suatu Nilai Tambah Tapi Sebenarnya Fardu'ain Alhamdulillah Kadarnya Perlu Dijelaskan Terima kasih Masa Dilan Kesempatan Untuk Mengupas Kembali Kepertikan Fardu'ain Dan Fardu'kifayah Kau sendiri Baik Kita Ini Akan Berjumpa Lagi Dr. Raji Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum